Ya sekarang kita masuk pada halaman 94 ya, bagian B yaitu vocabulary builder, ini ada tugas pertama yaitu men-checklist yang benar, jadi tugasnya adalah berilah sebuah checklist, tanda checklist seperti ini ya, ketika kata-kata dan maknanya cocok. Jadi disini ada dua, ada dua kata yang mana yang makna, maknanya tidak cocok ya, lihatlah contoh, nah ini nomor satu contohnya yaitu sculpture, sculpture itu adalah patung, patung, ini dia patung, dia berjenisnya, jenis katanya itu adalah kata benda ya. Apa itu kata patung? Yaitu sebuah objek yang dibuat dari batu, kayu, tanah liat dan sebagainya, jadi sebuah karya seni ya, jadi karena ini cocok maka kita beri checklist seperti ini ya, nah ini contohnya. Yang kedua, container juga dalam bentuk kata benda yaitu container ini artinya adalah wadah, apa maknanya, sesuatu seperti sebuah kotak ya, atau mangkuk yang digunakan untuk menyimpan sesuatu, sesuatu di dalamnya ya. Jadi kalau ini benar ya, kotak wadah ya, jadi kita checklist diberi, kita beri sini checklist ya, kita beri checklist disini, ini dia, nah ini checklist, nah seperti itu ya. Yang ketiga, kecil ya, kata sifat, kata sifat, artinya adalah sangat kecil ya, tini, small itu sama, cuman kalau small agak lebih besar daripada tini, jadi ini cocok ya, jadi kita beri checklist, checklist, nah ini dia, nah itu dia. Nomor empat, to braid, to braid itu artinya adalah mengepang, itu membentuk ya, apa yang dibentuk, sesuatu seperti rambut ya, menjadi sebuah kepangan, sebuah kepang, nah seperti ini ya, nah seperti ini, itu artinya to braid, jadi membuatnya itu, jadi ini cocok ya. Hati-hati karena ada dua yang tidak cocok sepertinya ya, kita lihat mana yang tidak cocok nanti. Berikutnya jalinan atau braid, ya, jadi yang bedanya ini to braid, ini braid saja, jalinan. Apa itu jalinan, sebuah susunan, ya, susunan rambut, yang dibuat dengan, yang dibuat dengan mengepang, ya, menganyam, menganyam, tiga bagian menjadi satu, nah itu dia. Jadi, ini cocok ya, jadi itu artinya, itu dia. Berikut, to unravel, ya, unravel ini adalah mengungkap, ya, jadi disini keterangannya adalah untuk mengikat, ya, mengikat atau mengikat. Mengikat sesuatu dengan kuat, nah unravel ini, apakah cocok atau tidak, nah, ini tidak cocok ini ya, karena unravel itu, maksudnya adalah untuk mengungkap, tidak untuk mengikat, ya. Jadi, jawabannya disini adalah silang, nah, itu dia. Nomor tujuh, nomor tujuh, to incorporate, nah, untuk memasukkan atau menggabungkan, ya, Artinya adalah memasukkan sesuatu sebagai bagian dari sebuah sistem kelompok, atau sebagainya. Jadi, ini adalah benar. Memang incorporate itu artinya adalah untuk menggabungkan, menjadi satu kesatuan. Nomor delapan, to replicate, nah, untuk meniru, meniru, artinya adalah melakukan sesuatu berulang-ulang, untuk mendapatkan hasil yang sama. Nah, jadi, ini cocok, ya, artinya, nah, itu dia. Nomor sembilan, to loop. Ya, loop ini lingkaran, ya. Um bergerak, ya, bergerak dalam arah melingkar. Ya, yang membentuk sebuah lingkaran. Jadi, ini benar. Berikut nomor sepuluh, to secure, mengamankan. Kalau terjemah artinya, makna menurut disini adalah untuk melepaskan benang yang dipintal, dirajut. Atau ditenun, artinya mengurai. Apakah ini cocok? Ini mengamankan, sementara ini melepaskan benang, kata dia. Kata artinya, ya. Artinya ini tidak cocok. Ini dikasih silang. Nah, berikut masterpiece. Masterpiece. Masterpiece adalah karya, eh, mahakarya. Ya, karya yang luar biasa. Artinya adalah karya seni yang terbaik, ya. The best work karya seni yang terbaik dari sebuah, ya, dari sebuah seni tentunya, ya. Eh, tunggu, sebentar. Berikut. Treasure. Adalah harta karun. Artinya adalah objek yang sangat penting dan berharga. Jadi ini benar. Nah, itulah untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.